Hai assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli volt ampere meter ini harganya menurut saya murah sekali 115.000 dan bedanya apa sama yang model lama nih sepertinya model baru saya tunjukkan dahulu model lama jadi yang model lama pasti ada air sana dalam bentuk kawat seperti ini terlihat loh jadi air sannya bentuk kawat dari tembaga ini air san namanya jadi setiap mengukur arus pada air ada air sannya tapi yang model baru kalian lihat ini tidak ada yang seperti kawat diganti air san dengan ini resistor jadi modelnya sekarang persan itu resistor SMD kami bro perbedaan antara meter yang lama dengan meter yang baru nih air san dan air sana yang ini Oke kemudian akan sebetulnya sudah banyak menerangkan meter akan saya terangkan secara berbeda jadi meter umumnya terdiri dari tiga kabel kecil dua kabel besar yang paling penting adalah merah kecil ini diusahakan jangan terbalik ini merupakan tegangan catu misalkan ini supply supply saya ini kabel merah kecil merupakan catu dan satunya lagi agar meter ini bisa nyala kalian perhatikan terlihat satu lagi hitam kecil ini harusnya nyala seperti ini jadi hitam kecil dan merah kecil merupakan catu tapi hitam kecil ini sebetulnya gabung dengan hitam besar kalian perhatikan ini saya menggunakan hitam besar ini gabung saya masukkan negatifnya jadi tujuannya bila kalian menggunakan satu catu yang di kalian gunakan hitam besar hitam kecilnya tidak perlu digunakan bila kalian menggunakan dua catu yang digunakan dua-duanya jadi hitam kecil dan merah kecil ini merupakan tegangan catu meter misalkan saya buat terpisah saja dahulu saya solder menggunakan baterai jangan salah ini positif oke saya solder saja jadi ini negatif sebetulnya salah tidak rusak hanya saja meternya tidak menyala jadi ini merah kecil dan hitam kecil oke ini pasti nyala ini seperti ini artinya meter seperti ini dengan catu dengan catu tersendiri artinya terpisah kita bisa mengukur sudah misalkan kita mengukur Oke kalian perhatikan saya ingin mengukur tegangan baterai yang digunakan lihat terbaca ini positifnya jadi kesimpulannya kabel kuning kecil merupakan pengukur tegangan terbaca bro ini juga bisa mengukur tegangan misalkan baterai kecil ini tentunya ini yang bikin beberapa kali beberapa orang bingung jadi kalau untuk mengukur benda lain misalkan baterai kalian harus menggunakan kabel yang benar merah besar sebagai negatif ini bikin bingung karena warna merah jadi untuk mengukur tegangan ini dengan sumber baterai ini kalian pasang negatifnya yang kabel merah besar kemudian mengukur tegangan kabel kuning kecil lihat sudah terukur satu setengah volt paham enggak terbaca 150 volt kemudian akan saya lepas dahulu sekarang akan saya ukur berapa sih diameter ini kalian lihat saja ini misalkan menggunakan menggunakan tegangan 5 volt ini input jadi boleh bisa dibilang menurut saya kecil sekali ini sekitar maksimum 20 mili ampere lihat tidak terbaca jadi bila 20 juga harus coba saya naikkan sampai 12 volt kalian lihat bila menggunakan tegangan sekitar 12 volt maka terangnya akan sempurna dan dayanya mulai terbaca sekitar 8 mili ampere artinya total daya ini tidak sampai 10 mili ampere dikali 12 volt misalkan ini 12 volt paham ya bro jadi sangat kecil sekali oke kemudian bila kita ingin mengukur arus jadi saya kasih sedikit teori dahulu misal kita mempunyai mempunyai biasanya umumnya rangkaian mempunyai rangkaian seperti ini saya sebut S sumber dan ini beban dan ini arus yang mengalir dan untuk mengukurnya kita mempunyai meter karena ada airsannya untuk mengukur arus jadi ini diputus istilahnya untuk mengukur arus ini kita putus sedangkan meter itu nih saya gambar meter pasti ada airsannya airsannya itu hubungannya ini merah besar sedangkan yang ini kabel hitam besar untuk dapat mengukur arus jadi rangkaian ini yang diputus saya gambar saja seperti ini karena ini diputus ini load ini sumber jadi ini diputus seperti ini untuk mengukur arus ini masuk ke hitam besar saya singkat saja HB merah besar saya singkat MB kalian perhatikan disini kalian pasang MB disini kalian pasang HB jadi kalau ini ketukar tidak bisa mengukur arus tapi tidak rusak hanya tidak bisa mengukur arus jadi merah besar ini merupakan ground baru beban Oke mudah-mudahan kalian paham saya contohkan saja jadi yang saya akan contohkan meter ini menggunakan satu sumber jatuh yaitu untuk mencatuh meter ini dan mencatuh beban bebannya saya menggunakan lampu saja bedanya karena kita menggunakan satu catu jadi hitam kecil tidak usah digunakan jadi untuk catu meter ini kita menggunakan kalian perhatikan hitam besar karena hitam besar gabung dengan hitam kecil ini negatif sumber kemudian ini sumber catunya bila menggunakan satu catu hitam besar sebagai negatif merah kecil sebagai positif artinya ini merupakan sumber tegangan untuk catu dan untuk beban paham bro kemudian yang kalian harus perhatikan bahwa kabel kuning kecil ini sebagai pengukur tegangan jadi pengukur tegangan kan tentunya di positif kita ukur saja langsung seperti ini kita gabung jadi merah kecil dan kuning kecil kita gabung jadi merah kecil dan kuning kecil gabung saya masukkan ke sumber positif ingat bro ini sumber positif setelah itu untuk mengukur besar arus kita contohkan ini saja untuk ini mendapatkan negatif kita ambil dari kabel merah besar sebagai negatif kalian perhatikan ini saya pasang ke misalkan ini negatif dan tentunya positifnya tetap dari sumber paham ya Bu saya pasang ini jadi positif beban kita ambil dari positif sumber negatif beban kita ambil dari kabel merah besar sedangkan hitam besar merupakan negatif sumber kemudian pengukur tegangan kuning kecil ke positif sumber Oke saya coba Apakah bisa mengukur arus kalian lihat harus terbaca 700 miliamper kalian lihat harus inputnya terlihat loh terbaca 702 miliamper jadi saya tidak bilang ini presisi atau tidak kalian bisa ambil kesimpulan sendiri saya tambah bebannya terbaca 1,3 1,35 1,4 paham ya Bro jadi mudah sekali jadi untuk aplikasi apapun sebetulnya prinsipnya seperti ini atau kalian bisa lihat video-video saya lainnya mengenai volt ampere meter ini Oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton